Oke, kita sekarang akan cek kondisi tanaman kita yang kemarin layu ya Coba lihat Nah, sudah jauh berbedakan kondisinya sudah jauh membaik Tuh Ini tunas yang mengkilat dan daun yang sudah tegak segar kembali tanda bahwa layunya sudah mulai sembuh 80% sudah sembuh ini ya hanya tinggal daun-daun tua yang seperti ini misalnya ini masih terlihat layu tapi yang muda-muda yang dipucuk-pucuk sudah segar kembali dan luar biasanya pohon ini adalah bahkan ketika dia layu dia tidak merontokkan bunganya bunga dan buahnya tidak rontok ini pohon luar biasa semangat hidupnya aduh ada kumbang gede banget disitu pahit 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 serem itu oke kebun saya sekarang banyak binatangnya maaf oke tuh itu kondisi pohon saya ini bukan pohon yang sehat ya ini pohon yang tuh ini pohon yang layu sekarang dia sudah sembuh sembuh nah kalau pohon yang sehatnya yang sebelahnya memang memang dia sehat tidak masalah padahal di blender bagnya mereka tuh satu satu ini satu satu rumah ini aja nih yang belum nih ini yang belum tapi tunasnya juga sudah mulai mengkilat sudah tumbuh tunasnya sudah mulai segar lagi mengkilat tapi yang yang tua-tua memang masih itu masih lemes masih layu nah ini ya keajaiban jakabah dan trikoderma jadi ketika Anda mendapati tanaman Anda layu mendadak layu segera siram tapi karena kita tidak tahu penyebab layunya apa nyiramnya sekalian aja disiram dengan trikoderma hari pertama itu saya siram trikoderma karena biasanya penyebab utama layu mendadak itu fusarium jadi langsung saya kocor trikoderma sebagai musuh utama jamur fusarium saya kocor trikoderma kemudian sorenya saya kocor air jakabah air jakabah murni tidak usah dicairkan kemudian besok paginya saya kasih trikoderma lagi sorenya saya kasih jakabah hari ketiga trikoderma lagi sorenya jakabah hari keempat dan seterusnya hanya jakabah dan ini ini hari ke ke delapan ini kalau tidak salah dan dia sudah pulih jadi memang kadang reaksinya tidak langsung saya pernah ada tanaman yang layu dan langsung pulih ada videonya di salah satu video saya yang judulnya mengatasi layu fusarium itu layu sama satu pot isi dua tanaman yang satu baik-baik saja yang satu layu mendadak nah yang lalu layu mendadak saya kocor trikoderma itu saya kocornya siang ya siang keesokan paginya dia sudah pulih jadi tidak butuh waktu lama berarti serangannya belum parah yang ini sepertinya sudah sangat parah serangannya jadi butuh waktu berhari-hari untuk dia bisa pulih jaringan yang dirusak oleh jamur fusarium butuh waktu untuk membentuk jaringan baru yang lebih sehat karena fusarium itu merusak jalur vaskular yang ada di dalam tanaman pengantar air dan makanannya yang ke seluruh jaringan tanaman itu rusak jadi harus diperbaiki dulu jamur trikoderma membantu memperbaiki itu dan mencegah kerusakan lebih lanjut sementara jakaba ternyata benar-benar membantu memulihkannya sementara ramuan jakaba asam amino dan sedikit garam inggris atau epsom salt yang kita buat kemarin itu bermanfaat untuk membantu tanaman ini yang sedang sakit ini dan kekurangan air karena air yang datang dari media tanam itu tidak bisa tersalurkan dengan baik karena adanya kerusakan jaringan vaskular tadi ke seluruh bagian bagian tanaman ya banyak daun-daun yang tidak kebagian itu dia kan jadi stress toh stress kemudian sakit nah ramuan anti stress yang kita buat kemarin itu fungsinya adalah itu untuk membantu meringankan stress yang dialami tanaman dan ini baru sekali aplikasi kemarin kan masih sangat parah ya sore waktu saya buat video bagian pertama anda lihat sendiri ini masih buruk sekali kondisinya dan hari ini sudah langsung membaik sekitar bisa dua kali lipat langsungan dari kondisi kemarin ini aja kondisi kemarin tuh benar-benar masih daunnya kayak gini lunglay begini nih seperti ini lunglay semua dari bawah sampai pucuknya sekarang yang pucuk-pucuk sudah segar hanya satu kali aplikasi ramuan anti stress kemarin ya baru satu kali nanti sore akan saya spray lagi karena saya spray tanaman di daunnya itu selalu pada waktu sore hari supaya tidak tidak membakar tanaman kan gelembung cairan itu kan membentuk semacam lensa ya nah lensa tadi ketika kena panas matahari dia bisa menjadi seperti surya kanta yang mengumpulkan sinar matahari membuatnya bisa terbakar atau juga bisa juga karena cairan yang langsung menguap karena panas itu juga akhirnya tidak efektif cairannya jadi saya akan spray nanti sore dengan larutan anti stress ini lagi insya Allah besok tanaman ini akan sudah sehat atau minimal jauh lebih sehat dari sekarang ini aja baru satu kali aplikasi sudah kondisinya sudah top top alhamdulillah oke pagi ini ini pagi kedua setelah video pertama kami kemarin yang menyiram tanaman yang stress dengan jakaba dan asam amino kita akan cek bagaimana kondisi tanaman kita hari ini ya alhamdulillah alhamdulillah wow wow ini namanya sudah pulih 100% lihat ini lihat ini lihat ini lihat ini lihat ini alhamdulillah ini daun-daun tua yang disini kemarin masih lali daerah-daerah sini yang tua-tua ini ini kemarin kan membungkuk sekali kan sekarang sudah segar sudah tegak ini yang bawah ini yang bawah bagaimana kondisinya sekarang padahal kemarin kayak gimana ya kan wow keren so terbukti ya aplikasi jakaba dan asam amino untuk disepraikan ketanaman yang sedang yang sedang layu yang sedang stres bisa membantu pemulihannya pada saat yang sama media tanamnya memang dikocor dengan air jakabanya dan trichoderma karena saya pikir kemarin diagnosanya adalah layu fusarium karena kalau layu karena digrigitin misalnya rayap tanah maka rayap tanahnya pasti harusnya juga mengenai tanaman satunya tapi tanaman satunya baik-baik saja kok yang satu mendadak layu dan layunya parah sekali ada 10 harian dia layu tapi memang sejak hari pertama ketahuan layu langsung saya siram dengan trichoderma dan jakaba kemudian saya tambah sorenya display dengan larutan anti-stress campuran jakaba asam amino dan garam ipsum atau garam inggris semua resep sudah ada di video kami silahkan dilihat insyaallah membantu tanaman anda untuk pulih kembali dan bisa berproduksi lagi seperti setiakala ini update terbaru tanaman saya dan sesudah ini tidak akan saya update lagi ya karena sudah jelas ya hasilnya bagus respons tanamannya sangat positif ini bisa dikatakan sudah pulih 100% jadi sudah terbukti hasil dari ramon yang kita siapkan kemarin jadi saya tidak akan unggah lagi update-nya terima kasih demikian tips yang saya akan memberikan untuk membantu anda bercocok tanam dengan lebih mudah selamat menikmati selamat menikmati